Intro Gak cuma warga Jakarta, Persija juga dikibulin Anis. Ditulis oleh Papa Dimas dari SeaWorld.com Turnamen International Youth Championship atau IEC telah dikelar di Jakarta International Stadium atau JS sejak Rabu 13 April. IEC sedihannya sudah dikelar pada awal Desember lalu, namun akhirnya dibatalkan lantaran situasi COVID-19. IEC merupakan ajang yang mempertemukan talenta muda sepak bola dunia dan Indonesia. Selain itu, ajang IEC juga sebagai moment soft launching Jakarta International Stadium yang berpakaian stadion modern teranyar di Jakarta. Sebanyak empat tim peserta akan saling menguji kekuatan di ajang IEC yang dihala di JIS. Keempat tim peserta itu adalah Barcelona U18, Atletico Madrid U18, Bali United U18, dan Indonesia All Stars U20. Sejatinya, slot Bali United diisi oleh Real Madrid U18, agak tetapi mereka tidak jadi berpartisipasi. Alasan Bali United dipilih untuk menggantikan Real Madrid U18 karena mereka tim juara Liga 1 U18 Elite Pro Academy atau EPA. Lalu bagaimana dengan Persija, klub kebanggaan warga Jakarta yang diculuki macan kemayoran itu? Ternyata Persija Jakarta tidak diikut sertakan dalam International Youth Championship ini. Apa alasannya? Sherwin Pancoran Soccerfield yang juga penyelenggara IEC 2021, Gede Widyadi, membeberkan alasan Persija tidak ikut dalam turnamen tersebut. Gede menjelaskan turnamen ini sejak awal selalu digelar di Bali. Namun, turnamen kali ini digelar berkolaborasi dengan DKI Jakarta dalam rangka soft launching JIS. Namun, karena Persija tidak punya tim EPA atau Elite Pro Academy yang juara, sedangkan Bali United U18 juara EPA. Maka Bali United lah yang diikut sertakan menggantikan posisi Real Madrid U18. Jadi selama ini, Pemprov DKI diam-diam berkomunikasi dan melakukan lobby-lobby dengan penyelenggara IEC untuk menggunakan Jakarta International Stadium. Patut diduga, hal ini untuk kanjang promosi bahwa DKI sekarang punya stadion bertaraf internasional. Seolah-olah, ini semua hasil kerja Anis Baswedan. Tujuannya apalagi kalau bukan menaikkan elektabilitasnya jelang pemilu 2024. Pratt, hal ini pun mendapat kritikan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kritik itu disampaikan Ketua Fraksi PSI DPR DKI Jakarta, Ankara Wicitra Sasro Amijoyo, dalam keterangan tertulis pada Kamis 14 April, dikutip dari detik.com. Ankara menganalogikan Persija sebagai anak kos di rumah sendiri. Saya rasa ini sangat tidak bisa diterima. Berdirinya di atas tanah Jakarta, dibayar pakai uang pajak masyarakat Jakarta. Tetapi tim kebanggaan Jakarta tidak diutamakan, kata Ankara. Ankara menyeroti sikap Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan terhadap klub yang dijuluki macan kemayoran itu. Pasalnya Anis kerap menyatakan JS sebagai rumah bagi Persija dan Jack Maria. Bagaimanapun ini jadi laga pertama dalam sejarah JS. Sejak awal Pak Anis selalu mengatakan JS dibangun untuk Persija dan Jack Maria. Tetapi ternyata bukan mereka yang pertama merasakan bermain di sana, ucarnya. Dia memadang semestinya status JS sebagai kandang Persija dirampungkan dulu. Dia mengatakan pertandingan lain bisa digelar setelah peresmian JS. Kalau memang komitmennya JS untuk Persija dan Jack Maria, disahkan dulu stadion ini jadi kandang kita. Bikin dulu kantor sekretariat Jack. Ya sih stadion dengan atribut Persija, baru terima tamu. Kalau kayak sekarang kan Persija seperti cuma dianggap anak kos, bukan tuan rumah, ucapnya. Sebagai informasi, JS sedianya difungsikan. JS sedianya difungsikan sebagai pengganti stadion kandang bagi macan kemayoran. Sebab kandang lama dilebak bulus, dialih fungsikan sebagai depo MRT. Dengan demikian, seharusnya Persija mendapat prioritas pada laga perdana atau lanceng JS. Dengan demikian, Persija akan merasakan atmosfer sebagai tim tuan rumah. Sedangkan siapapun yang datang ke JS akan dipelakukan sebagai tamu yang wajib dijamu oleh tuan rumah. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Gubernur Seiman justru nge-prank Persija. Stadion yang digadeng-gadeng sebagai stadion kandang macan kemayoran, malah digunakan Anis untuk mencuatkan namanya. Lebih memilih menaikkan elektabilitasnya dengan mengklaim hasil kerja orang lain. Sama sekali tidak menghargai klub kebanggaan warga Jakarta itu yang stadion kandangnya kena gusur buat depo MRT. Tapi bukan Anis dong. Kalau gak ngeles, Anis mengatakan dan memastikan bahwa Persija akan bermain DJS pada saat Grand Opening. Bahkan Anis juga memastikan bahwa legenda Persija dan tim nasi Indonesia Bambang Pamungkas alias BP akan menjadi penandang bola pertama. Tapi entah kapan atau jangan-jangan cuma janji manis yang berunjung prank kayak yang sudah-sudah? Who knows? Begitulah kura-kura. Bagaimana kalau menurut Anda? Waktum Demokrat salahkan Jokowi yang memarahi Menterinya. Apa enggak ngaca sih, Pak? Ditulis oleh Widodo SP dari SeaWorld.com Partai Demokrat ini memang lucu. Gak hanya kelakuan eks kadernya yang dulu menjabat main pora, tapi gagal dan suka cari perhatian. Tapi juga elit partai yang masih menjabat sampai sekarang. Jika selama ini kita terhibur oleh kelakuan sosok yang barusan saya singgung, juga kadang-kadang diikuti oleh Mas Ahaye selaku ketung Partai Demokrat. Ini ada yang ikuti jejaknya. Masih dari kelompok elit partai berlambang Mersi itu. Sebut saja namanya Benny Gaharmad. Dengan huruf tengah namanya yang saya baru tahu dikenal dengan kabur. Dimana saat ini beliau menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat atau orang kedua di bawah Ahaye dalam struktur partai. Pepo SBY jangan dihitung ya. Belum lama ini Pak Benny merespons kemarahan Presiden Jokowi terhadap para menterinya yang dianggap kurang pecus, menangani soal minyak goreng dan bahan bakar minyak, khususnya jenis Pertamax yang beradak naik sampai kisaran 30%. Begini katanya. Dalam sistem presidensial, seperti yang kita anut, tidak dikenal menteri bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan menteri adalah tanggung jawab presiden. Kegagalan menteri adalah kegagalan presiden. Rakyat bisa memberhentikan presiden. DPR dapat meminta presiden diberhentikan. Tapi DPR tidak bisa memberhentikan menteri. Seolah belum cukup menggurui, lebih lanjut tanggota Komisi 3 DPR ini berkata, Presiden jangan meleparkan tanggung jawab kepada para menteri pembantunya atas kesalahan yang mereka lakukan. Kesalahan yang dilakukan para menteri pembantu presiden harus diambil alih dan menjadi tanggung jawab presiden. Jika ada menteri yang melanggar undang-undang dasar atau gagal, harus segera diberhentikan dan diganti. Kegagalan menteri adalah kegagalan presiden. Kalau menterinya salah, jangan dimarahi tapi langsung diganti. Atau malah mendesak presidennya yang diganti. Pak Benny?